Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat video tentang kisih-kisih ujian lab dan cara untuk membuat potongan pintu berserta tampak pintu dan juga potongan jendela beserta tampak jendela yang akan digunakan sebagai bahan materi ujian pertama untuk membuat pintu kita buat dulu rectangle rec spasi rec spasi dia akan muncul komen seperti ini at 6,15 kemudian lagi rec spasi at 2,2 kita mau kita move rec yang kecil klik pocok atas masuk nah terus kita trim seperti ini kemudian kita bikin garis bantu dengan line ke rasa kearah kanan 80 kemudian kita pilih objeknya kita mirror kita cari titik tengahnya yes karena kita menginginkan dua-duanya tetap ada kemudian kita rec lagi kali ini tidak usah pakai koordinat cukup pojok atas dan pojok samping pojok bawah setelah itu kita rotate ru ke atas atau ketik 90 nah dia akan menjadi 90 derajat berputar 90 derajat kemudian kita akan memilih art untuk titik lengkung dari pintu nah jadi seperti ini selanjutnya adalah pelayaran atau membuat layer kita pilih layer kita klik new kita buat kusen kita pilih warnanya disini oke terus kita bikin lagi garis putus-putus continue nya kita kasih dash space pilih ini oke terus kemudian defaultnya kita pilih yang paling tipis 0,0 warnanya kita bedakan ya biar kita tahu ini sudah masuk kemana nah kita selanjutnya kita pilih objek kita masukkan ke ini ini untuk kusen coklat kemudian ini untuk garis putus-putus garis putus-putusnya ini kita setting biar agak lebih empat lebih jaraknya lebih nah seperti ini sudah selanjutnya kita akan membuat tampak pintu ini ini masih sederhana ya kita pilih garis pantu yaitu garis serbaguna yaitu construction line nah kita pilih yang ini kusen yang seperti ini kemudian kusen yang sebelah sini yang satunya kusen sebelah sini yang satunya kusen sebelah sini kemudian kita garis bawah horizontalnya sama pakai edge line nah seperti ini kemudian pintu itu tidak mungkin dia menempel ke lantai kita kasih space mungkin dua kita potong TR spasi klik klik ini garis horizontalnya kita road offset ke atas tinggi pintu seperti ini kemudian kemudian kusennya kita samakan untuk melihat ini ukuran beratnya sekitar 2 meter sekitar 2 meter kalau di soal nanti tergantung yang memberi soal tapi kalau untuk latihan sekarang tinggi itu 2 meter 2 meter o offset dulu o spasi 200 kita offset ke atas nah ini tinggi pintu seperti ini kemudian kusennya kita samakan untuk melihat ini ukuran berapa kita tinggal pilih di spasi klik klik o empat berarti ini empat kita offset 2 meter ini ke bawah untuk empat offset empat nah mari kita rapikan kusennya TR spasi klik nah TR spasi 2 kali kita rapikan kusennya sekarang sudah menjadi kusen pintu dari potongan ini kemudian kita offsetkan dari garis pintu untuk membuat profil dari daun pintu tersendiri dari bawah ini kalau biasanya standarnya 20 meter eh 20 cm sorry offset dulu offset 20 cm biasanya ya kalau yang dari samping kiri kanan atas 10 offset 10 cm ini tergantung juga sama desainnya tapi kebanyakan yang paling bawah ini harus lebih lebar karena ini eh biasanya untuk apa ya biar enggak biar estetis sekaligus ini biasanya digunakan untuk di kaki atau dan lain-lain lebih banyak ke estetis yang lebih bawahnya lebih tinggi dikit kita rapikan TR spasi 2 kali langsung aja rapikan nah ini daun pintunya jadi seperti ini kita rec lagi kita blad atau kita langsung offset enggak apa-apa tapi untuk memudahkan kita blad dulu ke rec offset kan 2 cm nah seperti ini ini akan menjadi rapi ini untuk garis pelipisnya kemudian kita akan membuat garis tengahnya kita bagi garis tengah daun pintu ini nah sudah kita offset 2 lagi kita rapikan TR TR akan jadi seperti ini daun pintu kemudian kalau ini diinginkan adalah ini permainan kaca dengan palang-palang tertentu maka kita akan membuat mainan itu serb mainan tersebut kita bikin XL garis serba guna kita klik tengahnya nah kemudian kita bisa XL lagi disini kita klik tengahnya nah kita lihat ini berapa panjangnya di spasi 78 atau kita lihat tengahnya dengan XL seperti ini nah kita bisa mendapatkan tengah dari bidang ini setelah itu kita bagi menjadi 5 cm jadi dua setengah ke kiri dua setengah ke kanan selimaran namanya selimaran membatas kaca tersebut offset 2.5 kiri ke kanan ke kiri ke kanan ini ada 5 cm kemudian kita offset lagi menjadi dua offset 2 biar menyamakan dengan profil si sebelahnya nah setelah itu kita hapus yang tidak perlu kita TR kita rapikan TR spasi dua kali langsung saja thread thread ini tidak perlu ini tidak perlu TR spasi dua kali langsung kalau ada garis pembatasnya TR spasinya sekali kemudian kita rapikan lagi untuk garis selimaran nya garis profilnya kalau untuk mau cepat kita bikin separuh aja terus di mirror terserah tapi saya akan membuat yang kalian mengerti agar tahu prinsip prinsip dasar dulu nah jadi seperti ini setelah itu kita akan membuat profil kaca di dinding apa di kota ini tetapi kita jangan lupa tetapi jangan lupa kita akan memasukkan ini ke layar dulu lalu layar semua kita masukkan oh kita potong dulu ini tr tr spasi kita masukkan layar ini semua ke pusen kemudian kemudian di profil ini kita bikin profil baru arsir namanya eh layer arsir kita pilih warna oh pink oke kita pilih garis yang paling tipis 0,0 oke oke kita pilih garis untuk garis kaca itu garis lur kurur kombinasi antara lurus dan putus-putus kita cari ini ini unsee klik 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 kita setting masukkan kita klik dulu kita setting dонч tag kita agak diperbesar jadi kasih lima nah seperti ini atau mungkin kurang kecil tiga nah tiga kita masukkan ke home player harsir jadi seperti ini kemudian kita handle nya handle nya kita pakai kira-kira aja karena ukuran handle di pasaran itu juga beragam kita bisa pakai handle bulat ataupun handle lengan rec spasi kita pilih tengahnya l garis bantu dulu l l lagi 20 ini 5 kita tengahin dulu biar bagus M spasi nah dari sini kita bisa kombinasi kita mau circle bulat atau kita mau lengan kalau mau bulat kita pilih tengahnya dulu tengahnya L kita kasih bulat circle C spasi di tengah seperti ini bisa atau kita mau lengan bel spasi 10-2 kita percantik lagi dengan circle tengahnya ini nah tr rapikan tr lagi akan jadi handle pintu seperti ini ini untuk pintu misalnya kita save dulu ini kita masukkan jangan lupa kita masukkan ke layer new layer handle oke kita pilih handle nya nah sudah oh kurang kurang ya ini harus diarsir H spasi kita pilih yang ansi 31 satu spasi satu lagi nah spasi nah spasi kemudian ini klik kanan sorry bukan klik kanan klik dua kali klik 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 arsirnya kita kasih 0.5 sama juga ini kita kasih 0.5 tapi dengan sudut yang berbeda agar ini tidak disamakan satu obyek ini kita masukkan ke pattern layer arsir nah jadi ini kita sudah membuat sorry kita sudah membuat pintu dan potongannya sekian untuk pintu dan potongannya video yang kedua yaitu untuk membuat jendela terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati